Seni bela diri Aikido di masa kini telah menyebar ke seluruh dunia melalui beberapa organisasi afiliasi internasional yang berbeda-beda ataupun kelompok-kelompok afiliasi individual yang lebih kecil. Tidak hanya berbeda organisasi, style Aikido pun bermacam-macam. Masing-masing organisasi mempunyai style Aikido yang menjadi ciri khasnya sendiri. Bahkan, masih dalam organisasi yang sama, bisa terdapat style Aikido yang berbeda-beda dari masing-masing individu pengajar tingkat tinggi. Apa yang melatar belakangi berdirinya organisasi-organisasi Aikido internasional tersebut? Mengapa ada banyak style dalam Aikido? Apa itu perbedaan style dalam Aikido? Simak ulasannya dan tonton video ini sampai selesai di kanal YouTube Anda. Dunia Beladiri Ini adalah video bagian pertama dari tiga bagian. Untuk bisa memahami video ini secara utuh, Anda disarankan telah menonton episode sebelumnya tentang sejarah Aikido. Apa yang dimaksud dengan style Aikido? Style Aikido adalah ciri gerak tertentu dalam melakukan jurus Aikido, yang mana ciri tersebut bisa dibedakan antara praktisi Aikido yang satu dengan yang lain. Jika suatu style Aikido tertentu dijadikan metode baku dalam belajar mengajar, atau menjadi standar gerakan jurus dalam organisasi tertentu, maka style Aikido tersebut bisa menjadi ciri khas dari organisasi Aikido tersebut. Misalnya, ketika disebut nama Sodokan Aikido, ini merupakan organisasi Aikido berskala internasional, dengan style Aikido yang merujuk kepada style Aikido Tomiki Kenji. Yoshinkan Aikido adalah organisasi Aikido yang style Aikidonya merujuk kepada sistem Aikido Gozo Shioda. Style organisasi Aikikai merujuk kepada Kisomaru Ueshiba. Shinshintoitsu Aikido merujuk kepada style Koichi Tohei. Iwamariu Aikido merujuk kepada style Morihiro Saito, dan masih banyak yang lainnya. Organisasi-organisasi Aikido diperlukan untuk keperluan administratif kegiatan anggotanya, dan juga untuk mengorganisasi penyebaran Aikido style tertentu, baik dalam skala nasional ataupun internasional. Ini mirip seperti organisasi pendidikan, di mana orang bisa belajar ilmu ekonomi yang sama, dengan pilihan universitas yang berbeda-beda. Bagaimana style Aikido itu muncul? Aikido tercipta oleh evolusi perjalanan bela diri Morihei Ueshiba, yang telah mempelajari berbagai macam seni bela diri Jepang kuno, dan kemudian ia transformasikan menjadi apa yang sekarang disebut Aikido. Oleh karena itu, Morihei Ueshiba mempunyai style seni bela dirinya sendiri. Namun begitu, style bela dirinya telah berevolusi. Secara sederhana, evolusi bela diri Morihei Ueshiba terbagi menjadi dua, yakni style Morihei Ueshiba periode sebelum Perang Dunia Kedua, ketika Morihei Ueshiba masih mengajar Daito Ryu Aiki Jutsu, yang kemudian berubah nama menjadi Aiki Budo, dan periode setelah Perang Dunia Kedua, ketika namanya sudah berubah menjadi Aikido. Lalu, apa hubungannya dengan style dan organisasi Aikido di masa sekarang? Morihei Ueshiba memiliki banyak murid, yang di kemudian hari memiliki style Aikido mereka sendiri, bahkan mendirikan organisasi Aikido internasional mereka sendiri. Mereka masing-masing masuk belajar Aikido di rentang dua periode waktu tersebut. Murid-murid periode pertama yang masuk di era Daito Ryu atau Aiki Budo, akan belajar style di periode pertama tersebut. Dan murid yang masuk di era setelah Perang Dunia Kedua, akan belajar style Aikido Morihei Ueshiba di periode kedua. Ini menjadi sebab pertama yang mempengaruhi style Aikido individual para murid Morihei Ueshiba. Sebab yang kedua adalah latar belakang pengalaman seni bela diri masing-masing dari para murid Morihei Ueshiba itu sendiri, ditambah dengan visi misi mereka di masa mendatang yang berkaitan dengan Aikido, yang telah mereka pelajari dari Morihei Ueshiba. Artinya, mereka mengembangkan dan meneruskan Aikido dengan keunikan mereka masing-masing. Dalam video ini, kita akan mengambil contoh dua murid Morihei Ueshiba yang belajar Aikido pada masa sebelum Perang Dunia Kedua, yakni Tomiki Kenji dan Gozo Shioda. Tomiki Kenji, Pendiri Sodokan Aikido Tomiki Kenji lahir pada tanggal 15 Maret tahun 1900 di Kakuno Datei, Prefektur Akita. Ia mulai belajar judo sejak tahun 1909. Pada tahun 1924, ia kuliah di Fakultas Ilmu Politik dan Ekonomi di Universitas Waseda, dan bergabung dengan Klub Judo Waseda, dan akhirnya juga berlatih judo langsung dengan Jigoro Kano, Pendiri Kodokan Judo. Pada tahun 1926, Tomiki Kenji bertemu Morihei Ueshiba, melalui seniornya di Universitas Waseda, yakni Hidetaro Nishimura, yang juga merupakan pengikut Sekte Omoto Kyo, Sekte yang juga dianut oleh Morihei Ueshiba. Tomiki lalu belajar bela diri kepada Morihei Ueshiba, yang saat itu masih mengajar Daitori Uaiki Jutsu di Markas Besar Omoto Kyo di Ayabe. Ketika Morihei Ueshiba mendirikan Dojo Kobukan di Shinjuku, Tokyo, Tomiki Kenji masih tetap berlatih dengan Morihei Ueshiba hingga tahun 1934, yang saat itu bela diri Morihei Ueshiba telah berubah nama menjadi Aiki Budo. Tomiki Kenji tetap melanjutkan berlatih judo, sembari berlatih Aiki Budo. Saat lulus kuliah, pada tahun 1927, ia memperoleh peringkat dan lima kodokan judo. Tomiki berdinas ke Manchuria mulai tahun 1936 mengajar di Universitas Kenkoku di Kanton. Tomiki juga pernah mengajar Aiki Budo di Angkatan Darat Jepang dan Badan Rumah Tangga Kekaisaran Jepang, atau Kunaicho, di Manchuria. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, ia balik ke Jepang tahun 1948. Sekembalinya ke Jepang, di tahun 1949, ia bekerja di Waseda University sebagai dosen di jurusan pendidikan olahraga dan mengajar judo dan Aikido di sana selama beberapa tahun. Disinilah Tomiki Kenji merumuskan dan mengembangkan teori pengajaran Aikido versinya berdasarkan kata, atau bentuk jurus, yang berbeda dengan Aikikai. Ia juga mengembangkan sistem kompetisi untuk Aikido, di mana selain Aikidonya Tomiki Kenji, tidak ada sistem kompetisi. Di tahun 1952, Tomiki Kenji menjadi salah satu anggota Komite Perumus Kodokan Goshin Jutsu, yakni kata, atau jurus kodokan judo untuk pembelaan diri. Di antara isinya adalah serangkaian kata, atau jurus, untuk pembelaan diri terhadap serangan tongkat atau pistol. Pada tahun 1958, berdirilah klub Aikido Universitas Waseda, dan Tomiki menjadi ketua yang pertama, dan di tahun 1961 ia menulis buku Aikido Nyumon, atau pengenalan Aikido. Tomiki membuka sodokan Hombudojo pada tahun 1967, untuk menguji teorinya tentang Aikido dan kompetisi Aikido. Pada tahun 1974, Tomiki mendirikan Japan Aikido Association, atau JAA, serta mendirikan dojo pusat sodokan yang baru di Osaka. Sodokan Aikido di masa sekarang Sodokan Aikido disebut juga dengan Aikido Kyogi, atau Aikido Kompetisi, atau Aikido Sport, karena adanya sistem kompetisi secara teratur. Ada dua jenis kompetisi. Yang pertama adalah kompetisi randori, atau jurus bebas. Kompetisi randori ini dibagi menjadi tosu randori, kompetisi dengan tangan kosong, dan tanto randori, yaitu pertandingan dengan menggunakan pisau tiruan. Dalam kompetisi randori, pemenang adalah yang bisa memperoleh poin nilai terbanyak. Poin nilai diperoleh apabila seorang atlet randori bisa menjatuhkan lawan, mengunci lawan, atau bagi yang bisa memasukkan serangan pisau ke lawan, jika dalam kompetisi tanto randori. Kompetisi yang kedua adalah kompetisi peragaan jurus, atau yang disebut dengan Aikido Eimbu, yang dilakukan oleh pasangan, yakni pelaku jurus dan penerima jurus. Pasangan ini bekerja sama untuk melakukan gerakan jurus yang terstruktur dan telah diatur sebelumnya. Pasangan pemenang dinilai berdasarkan penilaian dari juri. Sodokan Aikido secara rutin mengadakan berbagai kompetisi nasional atau internasional tahunan. Kompetisi semacam ini menarik perhatian praktisi Aikido Sodokan di seluruh dunia, dan merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan Aikido Sodokan kepada masyarakat luas secara nasional maupun internasional. Kesimpulan Tomiki Kenji mulai belajar Aikido kepada Morihei Ueshiba sebelum Perang Dunia Kedua. Sebelumnya ia adalah praktisi Judo, bahkan ketika telah belajar Aikido, ia melahirkan style Aikidonya sendiri yang disebut dengan Sodokan Aikido. Style Sodokan ini secara ringkas bisa dianalogikan seperti persilangan antara materi Aikidonya Morihei Ueshiba dengan sistem pengajaran dan pertandingan Judo, meskipun tidak bisa dikatakan secara tepat demikian. Ini menjadi ciri khas Aikidonya Tomiki Kenji jika dibandingkan dengan style Aikido lain, seperti Yoshinkan Aikido oleh Gozo Shioda, atau Aikido Aikikai. Kita telah membahas alasan berbedanya beberapa style Aikido, dan style Aikido pertama yang telah dibahas adalah Sodokan Aikido atau Tomiki Aikido Style. Ini adalah akhir part 1. Sampai jumpa pada episode selanjutnya di part 2. Jangan lupa subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan subscribe, like, share, dan subscribe.